Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bersyukur sekali kepada Allah SWT Yang masih memberi kita kesempatan untuk bisa mempelajari agama ini Mudah-mudahan Allah SWT hitung pertemuan kita ini sebagai pertemuan ketuaatan kepada Allah SWT Dan Allah jadikan majlis ini sebagai aspek dikaruniakannya kepada kita Teguhnya iman, kokohnya iman sehingga tidaklah kita mati Kecuali dalam keadaan betul-betul di atas alfitrah Begitu pula dengan keluarga kita, keturunan kita seluruhnya Agar lebih yakin kita dan tidak salah faham kita Mengenai alfitrah dan rangkaian yang terkait dengannya Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai dalil-dalil alfitrah Wujudnya alfitrah dalam Al-Quran, hadis Dan dalam kaitan kali ini Kita masih akan melanjutkan berkenaan dengan wujudnya alfitrah Dalam hadis yang dalam pembahasan kali ini Kita akan membahas tentang tazkirah Kita masuk ke poin ketiga Ini masih pemaparan bukti-bukti dari dalil Al-Quran Tentang wujudnya alfitrah Dikatakan oleh musanif Hafizullah ta'ala Jadi ini masih berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran Yang di poin ketiga ini Ayat-ayat itu akan menjelaskan Bahwasannya Rasul adalah mudhakir Yaitu yang mengingatkan Dan Al-Quran adalah tazkirah, pengingat Dan ad-din itu adalah zikrah Yang maknanya sama yaitu Yaitu yang menyeru atau menunjukkan kepada ingatan dan pelajaran Yaitu intinya pengingat Fahadih mau ngkotawi iki kalimatun Pira-pira istilah atau kata Yaitu yang berkaitan dengan mudhakir, tazkirah, zikrah Itu tadulu ala annalil insani sabiku ma'rifatin Tadulu nuduhaki apa pira-pira kata Toba-pira tembung ikumau Alaing atase annalil insani Jadi istilah-istilah tadi itu Apa namanya Muzakir Tadukirah, zikrah Itu menunjukkan bahwasannya Manusia itu memiliki Ma'rifah yang awal Jadi pengetahuan awal Bishai'in terhadap sesuatu Mu'ayyanin Yang itu tertentu Fathuhyi Fathuhyi hadihi tazkirah Mau kau ngurepake opo iki tazkirah Tilkal ma'rifat al-musabiqah Yaitu yang ma'rifahkan awaliku Liatadak karoha Supaya iling yang ma'rifatiku Sopo al-insan melongsor Jadi tazkirah ini Mengingatkan Pada manusia Tentang ma'rifat awalnya itu Dan kita maksudkan Yang kita maksudkan dengan Ma'rifah awal ini adalah Fitrah Alatikang fathorallahu khalqa alaiha Alatikang fathoran yitakki Sopo allahu khalqa in makhluk Alaiha yang atas fitrah Jadi fitrah sebagaimana yang sudah Kemarin kita bahas Yang mana Allah itu ciptakan makhluk Di atas fitrah itu Ini kata-kata mengutip perkataan Ibnu Temiyah Jadi beliau menjelaskan bahwasannya Mayoritas manusia itu lalai Dari sesuatu yang mereka itu Dijiptakan di atasnya Beliau mengatakan disitu Ilmu Kalau kita lihat Di ayat yang terdahulu Bahwasannya Allah kan Mengambil persaksian Alastubirobikum Kalau mereka menjawab Bala syahidna Itu adalah bagian dari pengetahuan awal Jadi ilmu awal tentang Allah itu sudah ditanamkan Di awal Makanya beliau menggunakan istilah Al-ilm disini Maksudnya sama Yaitu fitrah sebenarnya Maka disini manusia itu Diingatkan dengan ilmu itu Dengan makrifat awalnya Bahwasannya mereka itu Dijiptakan di atas itu Di atas makrifat awal itu apa Yaitu fitrah Rasul itu disifati Biannahum kelawan anani rasuliku Yudhakkiruna Ngilingaki sopa rasul Waya sifullahu Lanyifati sopa allahu ta'ala Ayatahu ing ayati Allah Biannaha kelawan ayati Allahiku Tadkirah iku pengingat Atau pengiling-ngiling Wata pesirah Dan petunjuk Tapsirah itu sesuatu yang membuat orang itu Bisa melihat Bisa mengenali Antara petunjuk atau ilmu Maknanya kurang lebih seperti itu Jadi karena itu Rasul itu disifati Bahwasannya mereka itu adalah Orang yang mengingatkan Rasul itu disifati Sebagai orang yang mengingatkan Karena apa Ada makrifat awal Yang memang sudah tertanam Dalam diri manusia Dan rasul itu hanya Memantik kembali ingatan itu Kemudian Allah Mensifati ayatnya Yang dibawa oleh rasul Untuk mengingatkan manusia Itu sebagai Tadkirah Sebagai pengingat Disebut juga Tapsirah Yaitu Ilmu Fahyuk maru Mongkau dan Lan dan perintah Haki sopok anas menungso Tarotan kadangkala Bi tadkirah kelawan Tadkirah Wata rotan Bi Tapsirah kadangkala Dengan tapsirah Kadang-kadang Orang manusia itu Diperintahkan Dengan Tadkirah Yaitu Pengingat Dan kadang-kadang Dengan tapsirah Atau basirah Yaitu ilmu Atau petunjuk Suma Yuk maru Nuli Den perintah Haki sopok anas menungso An yukiru Tegaseku Supaya Yukiru Itu Yata bi umelu Bima'a Limu Kelawan Apokang Dan ngertain Sapa menungso Hu Eng Pergoro Waya Situ Lanyaksani Sapa Anas Menungso Bihi Kelawan Ma Iku Falayu Aniduhu Supaya Ora Berpaling Eng Ilmu Iku Walayaj Haduhu Lan Orang Ngingkari Nah manusia itu kemudian diperintahkan Agar mereka itu mengikuti Ilmu itu tadi Yaitu pengetahuan awalnya Atau ma'rifat awal itu Dengan apa yang sudah mereka ketahui Dan mereka persaksikan dengan ilmu itu Ketika mereka mantakan bala syahidna Mereka sudah mengetahui Dan mereka bersaksi tentang ma'rifat itu Agar apa Agar mereka itu tidak berpaling Dan mereka tidak mengingkari Wa'aksarul kufari Jahadu ma'alimuhu Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang kafir Yang mereka menolak kebenaran itu Mereka mengingkari Apa yang sudah mereka ketahui Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah Wa minal ayat ilan setengah saking Piro-piro ayat As-sahidah Kang Dati penguat Lima sabako Maring Apa kangus lewat Adalah sebagai berikut Jadi beberapa ayat yang tersebut Setelah ini adalah Penguat dari apa yang Barusan kita baca Bahwa Rasul itu sebagai Mudhakir yang mengingatkan Kemudian Al-Quran itu sebagai Tadkirah Agama ini adalah Tadkirah Di antara ayat itu adalah Qaulihi Ta'ala Firman Allah Ta'ala Fadhakirlan Iling Nusiro Muhammad Berilah peringatan Jadi Allah Perintahkan kepada Rasul Agar memberi peringatan Kemudian Allah Jelaskan kedudukan Rasul Sesungguhnya kamu Muhammad Itu hanyalah orang yang memberi peringatan Kamu tidak memiliki kekuasaan Terhadap mereka itu Tidak memiliki kekuasaan Memberikan hidayah dan lain-lain Yang berkaitan dengan hidayah itu Tetapi Rasul memang hanya Pemberi peringatan Pengingat Waqaulihi Ta'ala Landauh Sapa'ullah Ta'ala Fama lahum Lan ora lahum kaduenehum Ya'ku anas Anit Tadkirah Saking pengingat Mu'ridin Iku berpaling Dan mereka itu Tidak berpaling Dari Pengingat Nah Tadkirah Di tafsir Al-Bagawi itu disebut Al-Mu'aid Al-Quran Yaitu pelajaran dalam Al-Quran Jadi dalam tafsir pun Sejalan dengan apa yang Dinyatakan dalam ayat ini Waqaulihi Landauh Sapa'ullah Ta'ala Kala Sekali-kali tidak Innahu Sa'temenehu Nah itu di dalam tafsir Al-Bagawi itu Innahu yakni Al-Quran Sa'temene Al-Quran Iku tadkirah Iku pengingat Jadi tiga ayat ini Memastikan Apa yang sudah disebutkan Di awal tadi Bahwa Rasul itu Mutaqir Al-Quran Tadkirah Wa tafsir Berilah peringatan Fa'inna zikra Mengosak temeni Pengingatiku Tanfa'ul mu'minin Manfa'ati Engwong mu'min Nah istilah-istilah itu tadi Semua ada dalam Al-Quran Memang diambil dari Al-Quran Maka berilah peringatan Karena sesungguhnya Peringatan itu bermanfaat Bagi orang-orang yang beriman Begitu Fribun Ada yang mau di Tanggapi Atau lanjut dulu Jadi ingat teori Ingat dan lupa Nah itu nanti ada Ada disini Makanya Berarti kan Kalau ini Pengingat Berarti kan Ada sesuatu yang Dilupakan Betul Makanya disebut di awal Ada ma'rifat Awal Ma'rifat musabikoh Itu Memang pengetahuan Yang ditanamkan Sejak awal Karena penggunaan Istilah-istilah ingat Dan lupa Nanti juga dijelaskan Akan menguatkan Bahwa fitrah itu Memang ada Jadi Rasul Itu diutus Sebagaimana yang ditunjukkan Ayat-ayat ini Itu sebagai apa Agar mengingatkan Jadi Rasul itu Tidak diutus Untuk menumbuhkan Mewujudkan Mak'rifat Kepada Allah Tapi semata-mata Mengingatkan Artinya Mak'rifat pada Allah Sudah ada Dari awal Jadi Jadi Tidak untuk Menumbuhkan Mak'rifat Kepada Allah Dalam hati manusia Setelah sebelumnya Itu tidak ada Ini menegaskan Jadi Mak'rifat Kepada Allah Itu memang Sudah ada Sejak awal Jadi Rasul itu Tidak diutus Untuk menumbuhkan Itu Karena sudah ada Tidak juga Untuk menemukan Apalagi menemukan Jadi Hanya Memang mengingatkan Berarti Akan merupakan Kegeliruan Kalau kita Menganggap itu Menumbuhkan Menemukan Karena sebenarnya Yang diperlukan Adalah Mengingatkan Sebagai bentuk Penjagaan Alkitra Masya Jadi memantik Ingatan itu Yang Kalau itu Masih Apa namanya Tidak ada banyak Sekat atau Kotoran yang Menutupinya Mungkin akan bisa Langsung Keluar Memancar lagi Sinarnya Dalil Dalil Atas Bahwa Rasul itu Diutus Hanya sebagai Pengingat Pemberi peringatan Bukan untuk Mewujudkan Atau Menemukan Anahul Laisafi Rasul Yang Dalam Rasul Iku Man Kalafa Jadi Rasul itu Bukan Man Kalafa Orang yang Memberi tugas Memberi Beban Awalan Pertama Kali Kelawan Makrifat Atau Atau Atillati Muassilati Ilaiha Utawa Kelawan Dalil Dalil Kan Naka Ake Maring Makrifat Jadi ini Adalah Dalil Bahwasanya Rasul itu Memang hanya Pengingat Memberi Pengingatan Mengingatkan Kita semua Dan Bukan Orang yang Memberi Beban Pada Mulanya Terhadap Apa Makrifat Makrifat Yaitu Makrifat Pada Allah Atau Membebani Dengan Dalil Dalil Yang Menyampaikan Pada Makrifat Itu Tidak Jadi Rasul Semurni Hanya Mengingatkan Maka Rasul Sekedar Menuntun Kita Untuk Melihat Kemudian Mengambil Dalil Dalil Bersandar Kepada Dalil Dalil Yang Beliau Bawa Sampai Kita Ini Apa Paham Mengerti Mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makrifat Pada Allah Karena Itu Ayat Ayat Itu Sebagai Tadkirah Dan Rasul Adalah Muzakir Artinya Bahwa Rasul Menyuruhkan Kita Untuk Memperhatikan Menyuruhkan Kita Untuk Memegangi Dalil Dalil Itu Adalah Agar Orang Itu Dapat Kembali Kepada Sampai Kepada Sampai Ma'rifat Ma'rifat Awal Ma'rifat Allah Mereka Kembali Kepada Al-Fitr Itu Jadi Bukan Menemukan Sesuatu Yang Baru Untuk Untuk Perhatikan Untuk Membawa Orang Kepada Apa Yang Sesungguhnya Sudah Ma'rifat Sampai Nah Nah Kenapa Kok Begitu Penjelasannya Berikut ini Jadi Pada awalnya Memang Hati manusia Sudah Diciptakan Di atas Ma'rifat Allah Sudah Mengetahui Sudah Ma'rifat Terhadap Allah Dan Bahkan Mereka Sudah Berikrar Karena Allah Sendiri Yang Menyatakan Dalam Ayat Yang Kemarin Kita Baca Itu Alastub Alastub Birobikum Kolu Balas Syahid Jadi Mereka Sudah Mengetahui Karena Memang Allah Sudah Memberitahu Kemudian Sudah Berikrar Dan Sudah Termaktub Dalam Ayat Tersebut Walakin Akan Tetapi Nah Ini Arodolaha Doharo Metulaha Maring Ati Iku Ma Perkoro Wai Yaro Ha Kang Ngubah Ma'rifat Akan Tetapi Kemudian Muncul Dalam Hati Manusia Itu Sesuatu Yang Mengubah Ma'rifat Itu Wabad Dalah Dan Menggantinya Dengan Sesuatu Yang Lain Fa Ar Salallahu Ta'ala Rusula Maka Ar Salam Tos Apa Allah Ta'ala Rusula Impira Rasul Fa An Zalalan Nur Nage Sapa Allah Al Kutub Impira Kitab Lit Tadkiri Supaya Kang Ngiling Ke Bitil Kal Fitrah Kelawan Iku Fitrah Karena Banyaknya Atau Adanya Distraksi Yang Memalingkan Hati Dari Fitrah Mengubahnya Kemudian Menggantinya Fitrah Maka Allah Rasul Allah Turunkan Kitab Kitab Agar Apa Sebagai Pengingat Fitrah Itu Wah 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 Ma'lu Ma'lu Muna Laha Lan Perkoro Hu Tugase Ma'lu Muna Teng Ngertani Laha Maring Fitrah Dan Sesuatu Yang Itu Bisa Mengingatkan Orang Itu Mengingatkan Kita Semua Kepada Fitrah Jadi Ilmu Ilmu Yang Mendukung Yang Mengingatkan Kita Kepada Fitrah Dan Rasul Dan Kitab Kitab Itu Apa Sebagai Penguat Penguat Ilmu Atau Mahua Maklumun Minal Fitrah Yang Bisa Membuat Kita Itu Mengerti Atau Paham Tentang Fitrah Wa Imdadihi Kemudian Sebagai Peneguh Wa Nafshil Mu Yir Lahu Dan Menafikan Hal-hal Yang Bisa Mengubah Ilmu Yang Menunjukkan Kepada Fitrah Jadi Fungsi Di antara Fungsi Allah Itu Turunkan Allah Utus Rasul Kemudian Allah Turunkan Kitab Kitab Adalah Memang Untuk Mengingatkan Mengingatkan Tentang Fitrah Itu Kemudian Menguatkan Tentang Ilmu Yang Berkaitan Tentang Fitrah Bahwa Itu Sudah Ada Pada Diri Kita Maka Itu Dikuatkan Dengan Hadirnya Rasul Dan Adanya Kitab-kitab Likai Supaya Yahsulul Kamala Tekan Ilmu Yang Kamala Kesempurnaan It Kamalu Yahsulu Bil Fitrah Kesempurnaan Itu Bisa Menyampaikan Kepada Fitrah Al-Mukalimah Yang Sempurna Bil Sirati Al Munzalah Kelawan Sirat Torikoh Yaitu Metode Munzalah Yang Turun Dari Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Disini Menunjukkan Bahwa Torikoh Itu Sudah Dikurunkan Mengenali Fitrah Itu Atau Fitrah Itu Hanya Bisa Dikenali Dengan Siratil Munzalah Yaitu Torikoh Yang Itu Berasal Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maksudnya Berarti Pertama Untuk Mencapai Itu Berarti Jalannya Sudah Ada Jalan Ada Proses Proses Prosedur Dan Prosedur Sudah Diterunkan Oleh Allah Yang Kedua Berarti Bahwa Kalau Kita Ingin Mencapai Itu Kita Hanya Dapat Mencapai Dengan Jalan Yang Sudah Diterunkan Itu Berarti Kalau Prosesnya Salah Prosesnya Salah Maka Itu Justru Kembalinya Kepada Baris Awal Tadi Yang Mengubah Manusia Mengubah Hatinya Sehingga Justru Menjauh Dari Fitrah Sehingga Disini Kita Perlu Meneguhkan Fitrah Itu Fungsinya Diutusnya Rasul Itu Sebagai Mudhakir Dan Kemudian Al-Quran Sebagai Tati Kiral Dan Agama Sendiri Ini Fikrah Mengingatkan Membuat Kembali Sehingga Kalau Kita Merasa Bahwa Kita Masih Menemukan Fitrah Itu Berarti Kita Pasti Salah Apalagi Kalau Dengan Cara Meninggalkan Agama Meninggalkan Quran Itu Tarif Awalnya Artinya Kalau Kita Mencari Menemukan Berarti Pasti Salah Karena Ini Sudah Sudah Kemudian Yang Kedua Kalau Kita Kalau Kita Menganggap Bahwa Kita Perlu Menumbuhkan Lebih Salah Lagi Nah Kok Kita Rasul Saja Enggak Menumbuhkan Nah Nah Kemudian Kalau Kemudian Kita Sudah Benar Dalam Meyakini Bahwa Tugas Kita Mengingatkan Kembali Itu Pun Caranya Harus Dengan Cara Yang Sudah Diturunkan Oleh Allah Dan Cara Itu Sudah Ada Sehingga Kita Peruntuh Seringat Ya Masya Allah Nah Itu Kesimpulan Kesimpulan Ini Jadi Meneguhkan Kita Meneguhkan Pada Kita Tentang Hakikat Dan Eksistensi Fitrah Seperti Itu Kemudian Bagaimana Cara Kita Mengingatnya Maksudnya Ketika Mereka Mereka Dibukakan Pintu Pintu Dunia Sehingga Semakin Lalai Tapi Poin Ayat Ini Bukan Soal Abab Bukan Soal Pintu Pintu Tapi Ada Dua Istilah Itu Nasi 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 Dalam Iki Ayat Syahidani Dua Penguat Penguat Pengiling-ngiling Wasani Yang Kaping Pindu An Nisyan Lupa Maka Dalam Ayat Ini Ada Dua Penguat Yang Pertama Adalah Tadkiroh Yang Kedua Adalah Lupa Ini Dua Istilah Yang Kalau Kita Membaca Sekilas Itu Tidak Ada Tampaknya Tidak Ada Tapi Begitu Kita Dalam Ini Istilah Ini Penting Sekali Jadi Dukiru Mereka Itu Diingatkan Itu Adalah Dalil Bukti Argumentasi Bahwasannya Manusia Itu Pada Awalnya Mereka Memiliki Makrifat Awal Pengetahuan Awal Jadi Istilah Ini Sebagai Isarat Yang Kalau Kita Jeli Membaca Ternyata Memang Ada Pengetahuan Awal Yang Allah Tanamkan Pada Diri Manusia Sehingga Mereka Diingatkan Mereka Awal Wahia Al-Fitroh Teges Maka Demikian Juga Dengan Istilah Lupa Kata Firman Allah Yang Mengabarkan Bahwa mereka Itu Lupa Manusia Itu Lupa Itu Sebagai Dalil Sebagai Argumentasi Sebagai Bukti Yang Lain Bahwasannya Di Sisi Manusia Itu Ada Makrifat Awal Yaitu Al-Fitroh Makanya Tersebut Lupa Karena Kalau Enggak Ada Bukan Lupa Nama Ternyata Istilah Mengingat Lupa Itu Dalam Sekali Jadi Bukti Karena Kalau Tidak Pernah Ada Bukan Lupa Memang Belum Ada Masya Allah Sehingga Tugas kita Betul-betul Menjaga Dan Mengokoh Apa Namanya Mengokohkan Kembali Berarti Mengingatkan Mengulang-ulang Mengingat Ini Sangat Bermanfaat Sangat Penting Bagi Kita Semua Karena Memang Dasarnya Orang Itu Lalen Karena Itu Makanya Rasul Kan Juga Di Sebuah Satakan Adinu Nasihah Agama Itu Nasihah Sifat Nasihat Itu Kan Harus Diulang Pengulangan Berulang Nah Sekarang Ini Sebagian Orang Ketika Mendengar Nasihat Komentarnya Apa Klise Jadi Dianggap Klise Negatif Film Itu Kan Bisa Dipakai Terus Terus Itu Apa Sebagai Bentuk Ejean Kemudian Untuk Membuat Kita Yang Amar Ma'ruf Naimungkar Termasuk Mengingatkan Kemudian Ada Merasa Waduh Ini Klise Terus Jadi Pengen Menjauhi Selain Berarti Bermasalah Ketika Ada Orang Tua Pertanyaan Dan Saya Sering Dihadapkan Pertanyaan Itu Ustaz Gimana Cara Efektif Yang Paling Efektif Untuk Mengingatkan Anak Agar Cukup Sekali Menyampaikan Anak Akan Ingat Selamanya Memperhatikan Itu Sudah Menyalahi Untunan Karena Kok Sama Emak Dan Bapaknya Sama Allah Pun Teru Diingatkan Berulang Ulang Dan Tadi Ada Kalimat Fa'in Al-Zikra Tang Fa'ul Mu'minin Ini Dalil Yang Jelas Cetamela Bahwa Memang Pengingatan Ini Harus Senantiasa Dilakukan Insya Allah Bermanfaat Jadi Para orang tua Jangan Bosen-bosen Bahkan Seandainya Anak Sudah Melaksanakan Dinasihkan Mengingatkan Itu Memopohkan Betul Jangan Bosen Jadi Orang tua Jangan Bosan Diingatkan Jangan Bosan Mengingatkan Watawa Sobil Hak Watawa Sobil Sobil Berwasiat Betul Masya Allah Lanjut ya Karena itu Risalah Rasul Sallallahu Al-Islam Itu adalah Umum Sifatnya Itu Meliputi Seluruh Manusia Muslim Maupun Non-Muslim Nah itu Ada penjelasan Nanti disini Beliau Memberi Memberi Kesimpulan Awal itu Terus Kemudian Dijelaskan Detilnya Itu Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa ma'arsalna Kalan Orang Utus Sopo Kita Yaitu Insun Yaya Allah Ka Insira Muhammad Ilah Kejoba Kafatan Iku Meliputi Sakab Bihani Linas Maring Menungso Dan Allah Ini Sudah Menyatakan Aku Itu Tidak Mengutus Kamu Muhammad Kecuali Untuk Seluruh Manusia Seluruhnya Untuk Manusia Seluruhnya Fa'ina Ayat Zikro Mengkosak Temani Ayat Tabira-bira Ayat Zikro Pengingat Dan Pengingat As-sabikokang Awal Tadulu Nuduhake Ala In-atase An-al Qur'ana Pengingat Lika Fatil Bashar Maring Sakab Menungso Sawa Un Podowai Kanu Ono Sapa Menungso Muminin Wongkang Iman Aw Tawa Man Min Ahlil Kitab Sokok Ahlil Kitab Aw Mul Hidin Tawa Ateis Jadi Ayat-ayat Pengingat Yang Sudah Kita Bahas Tadi Itu Semuanya Menunjukkan Bahwasannya Al-Quran Itu Tadkirah Pengingat Bagi Seluruh Manusia Sama Saja Apakah Mereka Itu Orang Yang Beriman Atau Mereka Itu Ahlul Kitab Bahkan Orang-orang Yang Tidak Percaya Pada Tuhan Atau Ateis Jadi Itu Berlaku Untuk Mereka Semuanya Mereka Fitriah Fitriah Ma'rifat Fitriah Pengetahuan Fitrah Yang Sifatnya Fitriah Yang Tertanam Bil Asah Sil Amah Kelawan Dasar Kang Umum Lil Islami Maring Islam Al Mutakar Rih Kang Berulang Ulang Fijami Adiyan Ing Dalam Sakab Beni Agama As Sam Am 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 Jadi Apa yang Sudah Tersebut Di atas Itu Di antara Perkara Yang Mengungkap Bahwasannya Seluruh Manusia Pada Setiap Zaman Baik Zaman Yang Lampau Zaman Sekarang Atau Yang Akan Datang Mereka Sudah Memiliki Ma'rifah Fitriah Ma'rifah Yang Sifatnya Fitriah Yang Default Tertanam Dalam Jiwanya Dengan Asas Apa Dengan Asas Umum Untuk Islam Berislam Yang Itu Diulang Ulang Dalam Seluruh Agama Samawi Wa'ilah Jika Tidak Demikian Falan Mongkok Ora Bakal Tas Dukoh Bener Apa Kalimatul Tadkirah Kata Tadkirah Ala Quran Jika Tidak Seperti Itu Maka Tidak Akan Pernah Benar Kata Tadkirah Dalam Al-Quran Jadi Kalau Itu Tidak Berlaku Bagi Seluruh Apa Namanya Insan Maka Itu Tidak Benar Kenapa Idan Fal Tadkirah Samilatun Oleh karena Itu Tadkirah Itu Samilatun Meliputi Ma'a Ma'ana To Ifatan Khosotan Hiya Al-Mustafidatun Minha Ma'asertani Ana Yan Toto Ifatan Khosotan Kelompok Khusus Haya Tegesi Mustafidatun Minha Wongkang Ison Jupuk Faidah Soko Ayat-ayat Iku Atau Pengingat Iku Jadi Dikatakan oleh Dijelaskan oleh Musa Nif Disini Oleh penulis Bahwasannya Pengingat Yang dibawa oleh Rasul itu Berlaku Seluruh Baik yang sudah Lampau Maksudnya Dari kaum-kaum Terdahulu Kemudian Yang sekarang Dan yang akan datang Mereka itu Semuanya diciptakan Di atas fitroh Di atas Ma'rifat fitriyah Yaitu ma'rifat yang memang Sudah tertanam Sebagai default Dalam diri Setiap orang Setiap insan Yang Fitroh itu Asasnya adalah Islam Dan itu diulang-ulang Dalam seluruh Agama Samawi Islam ini dalam arti Generiknya adalah Tunduk patuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Di ayat Yang kita bahas Kemarin Bahwa Apa namanya Alastubirobikum Itu kan bentuk Ketunduk patuhan Wujud itu Dan jika tidak Seperti itu Maka Kalimat Kalimat Tadkirah itu Tidak 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 Benar Kalau fungsinya Tidak Seperti itu Maka Kalimat Tadkirah itu Menjadi Tidak Benar Karena itu Tadkirah itu Meliputi Meliputi Seluruh Manusia Baik Tadi ya Muslim Non-Muslim Itu Sebenarnya Semua Bisa Mengambil Faedah Manfaat Dari Tadkirah Al-Quran Tadi ya Karena memang Diturunkan Untuk seluruh Manusia Karena itu Dikatakan Bahwasannya Al-Zikra Itu Tanfa'u Itu Bermanfaat Lil Muminin Mumin Kan orang yang Beriman Yang Percaya Kalau Percaya Dengan Itu Mereka Akan Bisa Mengambil Manfaat Masya 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 Dibun Itu Kalau Di Saya Itu Kadang Angen Angen Apa Namanya Kalau Kita Lihat Problem Manusia Modern Misalnya Ada Kasus Yang Dia Itu Seorang Bintang Film Dia Memainkan Film Film Yang Humanis Bahkan Di Psikologi Dulu Kita Pernah Sempat Beberapa Kali Mendiskusikan Itu Film Tapi Akhir Hidupnya Tragis Dia Bunuh Diri Dan Dia Sempat Membuat Catatan Betapa Sepinya Itu Kesepian Dia Kesepian Itu Bintang Filmnya Tapi Tokoh Psikologi Tidak Sedikit Yang Matinya Bunuh Diri Kalau Bintang Film Dia Cuma Bintang Film Bahkan Dimasukkan Sebagai Teori Kesehatan Mental Bapak Bapak Kesehatan Mental Sigmund Freud Matinya Bunuh Diri Karena Depresi Yang Dia Bunuh Diri Justru Dia Mengamalkan Teorinya Katarsis Yang Makin Banyak Katarsis Makin Besar Depresinya Membuat Dia Perlu Diterangkan Katarsis Siapa Ini Ini Menjadi Beluas Tapi Bahwa Kalau Tadi Bintang Film Ini Bapak Kesehatan Mental Yang Tidak Sehat Mental Di Rumah Di London Karena Sakit Mental Artinya Saya Tadi Cuma Mengaitkan Orang Orang Ini Kan Ada Problem Dengan Soal Eksistensi Dirinya Itu Kan Keberadaan Dia Tidak Punya Orientasi Yang Jelas Satunya Ngapain Kok Sampai Kesepian Aja Kemudian Menjadi Begitu Menyiksanya Ketika Dia Mencari Kebahagiaan Bingung Padahal Kalau Disini Gambaran Yang Disampaikan Oleh Penulis Fitrah Sudah Ada Gambaran Disini Sederhana Fitrah Sudah 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 Tertanam Kemudian Apa Namanya Untuk Mencari Kesana Pun Juga Allah Sudah Memberikan Jalannya Mengirimkan Utusan Memberikan Panduan Memberikan Jalan Yang Terang Cuma Tadi Itu Kalau Tidak Beriman Dia Tidak Bisa Mengambil Manfaat Artinya Pencarian Mereka Justru Menjauh Dari Sabuqa Ma'rifah Yaitu Al-Fitrah Ini Dan Muslimin Pun Bisa Berpotensi Demikian Apabila Dia Menyalahi Al-Fitrah Yang Al-Quran Sendiri Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Kebanyakan Manusia Kita Mengetahui Artinya Ini Memberikan Pengingat Kepada Kita Untuk Bertekun Tekun Berusaha Memahami Apa Hal Mendasar Dalam Urusan Dengan Al-Fitrah Ini Sehingga Kita Senantiasa Nyambung Dengan Sabuqa Ma'rifah Ini Dan Ini Anung Menegaskan Bahwa Menjaga Fitrah Itu Pilihan Yang Terbaik Bahkan Satu-satunya Adalah Mengikuti Petunjuk Begitu Kita Menyelisihi At-Tazkirah Yaitu Quran At-Zikrah Yaitu Dinul Islam Dan Kita Menyelisihi Juga Al-Mudhakir Yaitu Rasulullah S.A.W. Maka Bukannya Kita Ini Sampai 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 Dan Kembali Ke Fitrah Tadi Itu Malah Melenjang Atau Kalau Kita Merujuk Pada Redaksi Yang Digunakan Oleh Allah S.W.T Dan Quran S.W.R. 30 Bukan Pilihan Terbaik Melainkan Keharusan Satu-satunya Langsung Disuruhkan Kepada Kita Pilihan Terbaik Tidak Memilih Itu Tadi Bersifat Sesuatu Yang Sangat Disukai Tapi Kalau Sudah Keharusan Kita Tidak Memilih Maka Pasti Pasti Dan Pasti Akan Membawa Kepada Maksadat Membawa Kepada Terusakan Ini Menarik Sekali Perbincangannya Dan Waktu Kita Sudah Semakin Mepet Nah Apa Yang Dapat Ditambahkan Lagi Dalam Waktu Beberapa Saat Ini Sangat Bendek 2-3 Menit Melanjutkan Bagian Keempat Sepertinya Mungkin Mungkin Ini Pekan Berikutnya Karena Ini Rupanya Bagai Keempat Bagai Kelima Ini Bendek Bendek Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Masih Di tiap Selasa Mudah Mudahan Majlis Kita Pada Hari Ini Allah Ta'ala Barakai Allah Ta'ala Rizai Sehingga Sebagaimana Tadi Yang Dibahas Kita Bincang Bersama Sama Betul Betul Kita Ini Ingat Kembali Dengan Sabiqah Ma'rifah Kita Terjaga Keluarga Kita Terjaga Anak Anak Kita Terjaga Keteruan Kita Terjaga Begitu Pula Dengan Sahabat Sahabat Kita Keluarga Mereka Keteruan Mereka Terjaga Fitrah Tidak Melenceng Dari Sabiqah Ma'rifah Dan Karena Itu Mudah Mudah Kita Berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Matikan Kita Tidaklah Sekali Kita Mati Kejuali Dalam Keadaan Al Al Fitrah Di Atas Al Fitrah Dalam Keadaan Di Atas Al Fitrah Kita Mati Dalam Keadaan Nafsul Mudma'inah Masya Allah Kita Sungguh Benar Dalam Keadaan Islam Sesungguh Sungguh Dan Tidak Ada Balasan Kejuali Surat Mudah Mudah Dan Allah Jadikan Majlis Ini Penuh Barakat Kegian Berkumpul Di Sini Yang Mendengar Mumpul Yang Menyipat Luas Sekarang Wallah Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alikumsalam Terima kasih.